Intro Hai Foodies, saya Chef Brian Ardianto. Foodies pasti bosen dengan jajanan akhir tahun yang itu-itu aja. Apalagi saat pandemi seperti sekarang ini, kadang kita jadi ragu buat jajan di luar rumah. Tapi Foodies jangan khawatir, karena saya akan ajak Foodies untuk membuat jajanan khas Indonesia yang dikreasikan dengan pasta. Karena dengan pasta dari La Fonte, semua bisa. Kali ini saya akan membuat sosisolo makaroni. Unik kan? Langsung bikin yuk! Let's get cooking! Nah, langkah pertama kita akan bikin kulit sosisolonya. Kita masukkan tepung terigu. Lalu tepung tapioca. Selanjutnya kita masukkan telur. Minyak goreng secukupnya. Dan juga sejumput garam. Kita aduk rata adonannya, sambil pelan-pelan kita tuang air santannya. Kita aduk terus sampai tercampur rata. Sampai konsistensinya kayak gini. Setelah itu akan kita saring, supaya kulit sosisolonya nanti lebih lembut dan tidak ada gerindil-gerindilnya. Foodies bisa lihat, ini udah lembut banget, halus, sekarang kita siap untuk masak di pan anti lengket. Foodies bisa pakai api kecil, supaya matangnya bagus dan juga kulitnya nggak gosong. Kalau pannya anti lengket, sebenarnya kita nggak perlu olesin minyak lagi. Tapi supaya lebih yakin, foodies bisa olesin minyak sedikit aja. Nah, supaya lebar dan juga ketebalan kulit sosisolonya ini sama atau seragam dari awal sampai akhir, foodies bisa pakai bantuan ladle atau centong sayur kayak gini. Tinggal tuang aja. Lalu kita miringkan atau putar pannya, supaya bentuknya tuh melingkar. Nah, kita tinggal tunggu aja sampai warna kulit sosisolonya ini semua merata, jadi kelihatan kayak di samping-samping ini tuh udah mulai matang. Nggak perlu dibalik, nanti langsung akan kita taruh di tempat. Nah, foodies, sekarang kita sisihkan, karena kita akan masak isiannya. Oke, foodies, saya udah didihkan air. Kita tambahkan sejumput garam untuk seasoning, dan supaya suhu airnya lebih stabil. Sekarang saatnya kita masukkan makaroninya. Saya pakai makaroni dari La Fonte, yang bakal bikin proses masak jadi lebih mudah dan makin spesial. Kita akan rebus makaroninya selama 8 menit sampai al dente. Oke, ini proses rebus makaroninya udah selesai. Kita tiriskan makaroninya, karena nanti akan kita sisihkan, supaya nggak lengket, kita tambahkan sedikit minyak. Oke, sekarang kita akan bikin bumbu halusnya. Siapkan blender, lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih, kemir yang udah disangrai, masukkan ketumbar bubuk, jinten bubuk, dan juga pala bubuk. Tambahkan air secukupnya. Lalu kita akan haluskan sampai benar-benar halus. Bumbu halusnya udah ready, sekarang kita akan tumis. Kita nyalain kompornya ya. Kita masukkan minyak secukupnya. Nah ini minyaknya udah panas, sekarang kita tumis bumbu halusnya. Kita akan tumis sampai harum, sampai bumbunya ini tanak, baru akan kita masukkan bahan-bahan lainnya. Nah, foodies ini tumis bumbu halusnya, udah harum, udah tanak. Sekarang kita akan masukkan santannya. Supaya nggak cepat gosong, kita tambahkan air sedikit lagi. Oke, sekarang kita masukkan ayam suwirnya. Ini ayamnya udah direbus dulu, kemudian disuir-suir. Selanjutnya kita masukkan makaroni dari La Fonte, yang tadi sudah kita rebus. Tambahkan garam secukupnya, lada, dan juga gula. Lalu kita aduk rata. Selanjutnya kita akan masukkan daun bawangnya. Kita masukkan agak akhir, supaya warnanya tetap bagus, foodies. Kita aduk rata lagi. Nah, sekarang kita kecilkan apinya. Foodies bisa cicipi, kalau ada yang kurang, kurang asin, kurang manis, atau kurang lada, foodies bisa tambahin. Oke, ini rasanya udah pas. Kita matiin kompornya, dan kita siapin proses selanjutnya. Oke, foodies, ini kulit sosisolo makaroninya udah siap. Isiannya juga udah siap. Sekarang kita akan ambil tumisan ayam makaroni, 1 sendok makan, dan kita tuang ke atas kulit sosisolonya. Setelah kita tuang isiannya, atau tumisan makaroninya, kita gulung kulit sosisolonya. Sambil kita tekan-tekan pelan-pelan, supaya dia lebih padat. Ini saya udah cuci tangan ya, foodies. Oke, kalau udah digulung, kita lipat juga bagian pinggir-pinggirnya. Lanjut lagi digulung. Dan ini adalah tepung terigu yang udah kita kasih sedikit air sebagai bahan perekatnya. Kita beri perekat secukupnya. Kita gulung. Selesai. Oke, foodies, kita akan selesaikan proses pengisian sosisolonya. Nah, sekarang sosisolonya siap digoreng. Kita masukkan sosisolonya ke dalam kocokan telur. Lalu bisa langsung kita goreng. Jumlah sosisolonya akan digoreng, sesuaikan sama ukuran wajannya, foodies. Oke, foodies, ini sosisolonya udah berwarna kecoklatan, saatnya kita tiriskan. Oke, sosisolonya udah kita tiriskan. Sekarang kita akan bikin sausnya. Oke, foodies, sekarang kita akan bikin saus buat sosisolo makaroninya. Yang pertama kita nyalain dulu kompornya. Lalu kita masukkan margarin. Kita tunggu sampai margarinnya meleleh. Nah, ini margarinnya udah mulai leleh. Kita masukkan bawang bombay yang sudah dicincang. Kita tumis bawang bombaynya sampai harum. Nah, foodies ini tumisan bawang bombaynya udah harum. Sekarang kita masukkan tepung terigunya. Aduk sebentar. Lalu kita tuang air secukupnya. Nah, ini nih foodies. Saya akan pakai La Fonte Chicken Bolognese yang praktis banget. Karena selain bisa dipakai untuk campuran pasta, juga bisa kita pakai sebagai saus pendamping jajanan. Kita masukkan saus Bolognese dari La Fonte. Kita aduk rata. Sekarang kita cicipi. Jadi Chicken Bolognese dari La Fonte ini sebenarnya rasanya udah balance. Tapi foodies bisa sesuaiin lagi dengan selera masing-masing. Di sini saya mau tambahkan gula pasir sedikit dan juga lada bubuk. Kita aduk rata. Nah, sausnya udah tercampur merata. Sekarang kita siap buat plating. Oke foodies, ini dia kreasi jajanan spesial kita Sosis Solo Makaroni. Mumpung masih anget, kita cobain yuk. Wah foodies, ini sih unik banget ya. Kita tetap dapetin rasa otentik dari Sosis Solo jajanan khas Indonesia berpadu dengan La Fonte Makaroni yang lembut banget dan juga saus La Fonte Chicken Bolognese yang sensasinya bikin beda. Gimana? Mudah kan cara membuatnya? Jadi makin pedekan foodies buat masak pasta karena masak dan ngolah pasta itu nggak harus ribet atau mahal. Kita bisa mengkreasikannya jadi jajanan seperti menu ini. Cocok banget buat menemani tahun baru bersama keluarga. Yuk langsung coba masak di rumah aja. Tentunya dengan makaroni dari La Fonte. Karena bersama Pasta Bisa, semua bisa. Resep lengkap ada di description box di bawah ini dan juga kunjungi website pastabisa.com Kalau foodies ricook resep ini, tag Instagram Kokiku TV dan Pasta Bisa juga ya. Jangan lupa subscribe YouTube Kokiku TV dan nyalakan lonceng notifikasi. See you! sub indo by broth3rmax